Berbeda halnya dengan kasasi Pera-peradilan tidak termasuk dalam upaya hukum yang dikenal dalam kuhab Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia Jaya Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia Dimanapun berada Berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober NDSH Di program Kapten Indonesia Show Yaitu program Youtube Channel Yang sangat informatif, inspiratif, motivatif Yang bercita-cita ingin mewujudkan rakyat Indonesia yang melek politik dan melek hukum Kenapa kita harus melek politik? Agar tidak ada satupun rakyat Indonesia Yang menjadi korban politik di negeri kita ini Dan kenapa kita harus melek hukum? Agar tidak ada satupun rakyat Indonesia, masyarakat hukum Indonesia Yang mendapatkan ketidakadilan di negeri kita ini Di negara hukum Indonesia Yang menjadi mangsa hukum dari proses penegakan hukum yang sesat di negeri Pada video kali ini saya ingin sharing tentang Apa perbedaan dari praperadilan dengan kasasi Kasasi termasuk dalam upaya hukum biasa Yang diatur dalam pasal 259 ayat 1 Kuhab Yang berbunyi Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Dari pengadilan lain selain daripada mahkamah agung Dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung Putusan kasasi demi kepentingan hukum Tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan Ini diatur oleh pasal 259 ayat 2 Kuhab Dan permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis Oleh jaksa agung kepada mahkamah agung Melalui panitra pengadilan Yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama Disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu Pasal 260 ayat 1 Kuhab Berbeda halnya dengan kasasi Peraperadilan tidak termasuk dalam upaya hukum yang dikenal dalam Kuhab Akan tetapi merupakan suatu proses persidangan sebelum sidang perkara pokok disidangkan Ini pendapat dari Harton Selain itu Peraperadilan dilakukan terhadap A. Sah atau tidaknya penangkapan penahanan Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan Kecuali terhadap penyampingan perkara Demi kepentingan umum oleh jaksa agung Sebagaimana ditentukan pasal 77 Kuhab B. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian Pasal 82 ayat 1 dan 3 Kuhab C. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya Atas penangkapan atau penahanan Serta tindakan lain Tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang Atau karena kekeliruan mengenai orang Atau hukum yang diterapkan Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri Pasal 95 ayat 2 Kuhab Jumto pasal 77 huruf B Kuhab D. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka Atas penangkapan atau penahanan Tanpa alasan Yang berdasarkan undang-undang Atau kekeliruan mengenai orang Atau hukum yang diterapkan Yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri Ini diatur oleh pasal 97 Ayat 3 Kuhab Jumto pasal 77 huruf B Kuhab Jadi itu tadi yang bisa saya sharing di video kali ini Jangan lupa menonton video-video saya yang lainnya Semoga bermanfaat dan tercerahkan Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Tentang ilmu hukum Di dalam masyarakat Indonesia Saya sangat berharap Cita-cita saya Cita-cita channel ini dibuat Menjadikan negara Menjadikan rakyat Indonesia Seluruh masyarakat hukum Indonesia Melek hukum Agar tidak menjadi mangsa hukum Agar seluruh masyarakat hukum Indonesia Tidak ada satupun yang mendapatkan Ketidakadilan hukum di negeri kita ini Jadi kita mari kita belajar tentang hukum Mari kita melek hukum Untuk menjaga diri kita Menjaga keluarga kita Menjaga teman-teman kita Menjaga bangsa dan negara kita Demi terwujudnya Indonesia Jaya Saya Captain Indonesia Oktober NDSH Terima kasih sudah menonton video saya ini Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share video ini Sebanyak-banyaknya Salam Indonesia Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasib kita tak akan pernah berubah Jika bukan kita yang merubahnya Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini Mereka sibuk memperkaya diri Katanya mengerti Nyatanya menggerogoti Mereka maling Buang rakyat sendiri Terima kasih sudah menonton video ini